KPU sahkan nomor urut calon wali kota Ambon begini paslon maknai nomor yang diterima Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan pengundian nomor urut pasangan calon wali kota Ambon dan wakil wali kota Ambon pada rapat pleno terbuka yang digelar di kantor KPU Kawasan Pasok, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada Senin 23 September 2024 Tertotal ada 4 bakal calon yang maju di pemilihan wali kota periode 2024 hingga 2029 di mana nomor urut 1 diraih oleh pasangan Agus Riri Mas dan Novan Lim pasangan ini diusung oleh Partai Hanura, PAN dan Partai Demokrat nomor urut 2 ditempati oleh pasangan Bodewin Watimena dan Elito Isuta yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Golkar, PDIP, PKS, PSI dan Partai Gerindra kemudian nomor urut 3 oleh pasangan Tadi Salampesi dan Emili Domingos Luhukai diusung oleh Partai Buru, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, dan Partai Umat serta nomor urut 4 diduduki oleh pasangan Ian Jeweno dan Syarif Bakri Asyatri diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Perindol dalam kesempatan yang sama keempat bakal calon memaknai masing-masing nomor urut Ian diperoleh Agus Riri Masse bakal calon wali kota nomor urut 1 mengatakan merasa syukur ia yakini nomor urut yang didapatkan tidak terjadi secara kebetulan melainkan adalah jalan dari Tuhan kemudian Bodewin Watimena yang menempati nomor urut 2 memaknai kemenangan datang tidak berdasarkan nomor urut tapi dari kerja keras turut calon wali kota tadi salampesi dengan optimis memaknai nomor urut 3 akan memenangkan pemilihan terakhir calon wali kota dengan nomor urut 4 Ian Jeweno memaknai 4 adalah lambang penciptaan semua yang ada di bumi bagi umat Islam dan Kristiani dia berharap nomor tersebut dapat membawa perubahan Ambon menjadi lebih baik nomor 4 bagi Islam maupun Kristiani itu lambang penciptaan karena di hari keempat itu Tuhan menciptakan semua yang ada di bumi ia turut mengatakan pilihan boleh berbeda tapi semuanya tetap bersaudara selamat menikmati selamat menikmati jadi wali kota hanya dua orang wali kota dan wakil wali kota jadi terima kasih kepada nomor 1, nomor 3, apalagi nomor 4 yang sudah menyiapkan kursi untuk kataan 2 nanti wali kota dan wakil wali kota ya ini soal memang kenai nomor tapi bagi kami nomor berapapun tidak masalah ya karena yang menentukan kemenangan bukan nomor urut tetapi kerja keras dari kami sebagai paslon partai politik pendukung para relawan dan semua yang terlibat dalam pemenangan pasangan beta parah jadi dua kesempatan siap ini kan kerja keras 1, 2, 3 seberat apapun pasti kita angkat apalagi saya kader muhni, PDI perjuangan rohnya ada di nomor 3 inilah mega, 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 mega jadi yang materi yang metal bukan disana harus saya berarti nomor ini hoki begitu? ya nomor 5 tidak mendahului kekuasaan Allah tapi nomor 3 akan menampil tarungan termasuk memenangkan kader yang diusun PDI perjuangan PDI perjuangan cepat jembatnya ke kadernya Pak dipenjakan KKP kita dulu KKP Kota Ambon Bapak Ibu mohon balik ke sini Bapak Ibu calon wali kota ada wali kota Ambon menyala menyala Pak Ibu John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton